Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fikirnya Sandi Disini saya akan mempresentasikan pitch deck saya Berisi ide usaha Yang saya buat Bersama tim saya Disini saya menamakan perusahaannya Pegiante Group dengan moto We have for better life Ini adalah anggota tim saya Dan juga Dosen mengambung mata kuliah Kewerwasan 1 yaitu Pak Zulfitri Disini saya menemukan beberapa masalah Masalah tersebut diantaranya adalah Teknologi yang sudah ada itu Tidak terjamin keamanannya Membutuhkan biaya yang mahal Lalu memiliki resursi yang terbatas Serta sulit untuk diakses dimanapun Dan pastinya Memerlukan peningkatan setiap Periode Lalu kami memberikan solusi Dimana menyediakan Seribuan server komputer Dengan jangkauan jaringan yang luas Yang aktif 24 jam Sehingga Pengguna dapat Menempatkan aplikasinya Pada server tersebut Tanpa takut untuk Aplikasinya tersebut mati Karena servernya juga ikut mati Namun disini Saya memberikan Atau menyediakan Harga yang murah Dan pelayanan yang berkualitas Lalu Untuk target Kostumer Kostumer saya Yaitu adalah Pusahaan startup baru Lembaga pendidikan Lembaga pemerintahan Serta mendukung Penciptaan bisnis baru Untuk market sizingnya Disini potensial Available marketnya Saya menargetkan 2.000 perusahaan startup Dan 2 juta developer IT Di Indonesia Lalu Untuk total addressable marketnya Yaitu 900 perusahaan startup digital 1,2 juta pengembang website 800 ribu pengembang aplikasi smartphone Untuk Available marketnya Kami menargetkan 570 perusahaan startup Digital Dan 1 juta developer IT Di Jalata Untuk serviceable And optable marketnya Yaitu 200 perusahaan startup Digital Dan 150 ribu developer IT Ini adalah Bebagai kompetitor Kompetitor Dan Yang saya temukan Baik itu perusahaan yang sudah lama Maupun perusahaan baru Untuk bisnis modelnya Kami memberikan paket promo Untuk penggunaan trial Selama 3 bulan Terhadap pengguna baru Memberikan pelayanan Terbaik dan efisien Memberikan diskon 11-10% Terhadap pengguna lama Yang sudah berlangganan Selama 2 tahun Kerjasama dengan Lembaga pendidikan Dan perusahaan Maupun Lembaga pemerintahan Untuk menarik calon Kondumen Ini adalah Minusun saya Dari Tahun 2021 Sampai 2024 Dimana Pada tahun 2021 Ini Kami menargetkan Untuk Penempatan Lokasi server Dan penyiapan Komputer Hingga Menjangkau Seluruh pulau Jawa Pada tahun 2022 Kami menargetkan Penambahan Pengguna baru Sebesar 30 ribu Lalu Mengadakan Kerjasama Dengan Lembaga pendidikan Dan pemerintahan Pada tahun 2023 Dan memperluas Jaringan Ke Pulau Semata Kalimantan Dan Bali Lalu Pada Pada periode 2024 Kami menargetkan Pengguna Sebanyak 42 ribu Pengguna baru Total yang dibutuhkan Adalah 400 juta Ini Ini ada Mulai dari Penyiapan Komputernya Lokasi Dan sebagainya Untuk Marketing And Customer Equation Kami Menyiapkan Beberapa Metode Yang pertama Memaikan Trail selama 3 minggu Tandat Pengguna Pelanggan Baru Lalu Jika sudah Atau ingin Melanjutkan Penggunaan Kami Menyediakan Paket Promo Menyediakan Fitur Yang sangat Membantu Pusahaan Startup Dan Developer IT Dengan Harga Murah Dan Memberikan Potongan Harga Sebesar 10% Terhadap Pengguna Lama Yang sudah Menggunakan Selama 2 tahun Ini adalah Contact Service Pusahaan Kami Itu saja Yang bisa Saya Presentasikan Apabila Ada Kekurangan Atau Salah Perkataan Mohon Dimaafkan Apabila Tafik Oleh daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh